Terima kasih telah menonton. Ya, selamat datang kembali bersama saya di channel FHITUB BANG BADER, disini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menggabungkan dua tabel di Microsoft Excel dengan cara seperti ini, kita blog saja, tabel atau dua kolom yang terpisah, kita blog, kita gabungkan terlebih dahulu, nah seperti ini, kita copy saja, seperti ini, caranya lebih simple dari menggunakan rumus Excel ya, kita masukkan ke Microsoft Word, kita masukkan saja, kita masukkan seperti itu, kita cuci cara manual disini, caranya atau menggunakan password itu harus satu persatu, sama juga ya, cara menggunakan password atau menggunakan rumus Excel, itu sama saja seperti ini, tapi ini lebih simple dari menggunakan rumus Excel maksudnya ya, Nah, kita seperti ini saja, kita menggunakan untuk menyusunnya atau supaya ngapi, backspace dan space nya, kita masukkan koma, seperti itu saja, karena ini lebih sama saja menggunakan rumus juga, itu harus satu persatu, kita gabungkannya, tidak bisa beretan atau di blog semuanya, seperti ini, seperti ini, cuma ini lebih simple dan efisien ya, kalau menggunakan rumus Excel itu menggabungkan, tetap saja mengketik rumusnya ya, seperti ini, kalau seperti ini, bisa memangkas waktu juga, lebih cepat, tergantung data yang kalian menggabungkan, kalau lebih banyak, ya sama saja seperti ini, kalau sedikit juga, itu terserah kalian mau menggunakan rumus atau cara seperti saya lakukan ini, Nah, baik, kita kembali lagi, dan cara seperti ini, kita susun, berikutnya supaya baris ya, disini saya menggunakan atau data tabel motor ya, untuk menggunakan kegiatan kalau saya kebetulan datanya tidak bisa bisa karena saya menggunakan format seperti ini, baik kita lanjut saja untuk ini manual yang ini dibandingkan dengan rumus juga saya datanya banyak, kebetulan sedikit lagi, tapi lebih cepat ya, nah waktu ini kita kita kembalikan lagi ya, ini blognya juga kita kembalikan ke semula nya formatnya hai 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 nah kita pindahkan agar Hai ngerti-ngerti tabelan tapi terpisah kita copy fastpress aja kita kesini kita hai 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 berapa yang benar-benar ini kita tinggal tempel saja jatuh paste nah sudah menyatu kita satu kolom ya dan sebelumnya tadi terpisah Hai Pak tanggal lahir dan sekarang udah kolom sama-sama lagi datanya seperti ini udah sesuai ya udah sama nama namanya tempat namanya sudah sesuai dengan namanya masing-masing lagi sesuai kita blok saja kita beri kontak atau tabel ya tapi seperti itu boleh anda coba atau kalian di laptop muter kalian masing-masing apabila ada pekerjaannya seperti itu baik terima kasih jangan lupa subscribe share and like selamat mencoba